salam sujitra Malaysia salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan saudara dan saudari semua sebelum saya teruskan perkongsian berita yang tergempak jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini dan tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa apa yang saya ingin kongsikan kepada korang hari ini adalah satu berita yang saya petik daripada Metro yang menyatakan bahwa puncahnya berlaku ke menuturma tangga yang sedang dihadapi oleh Farid Kamil dan juga Diana Daneli berpunca kepada daripada adanya orang ketiga kata Farid Kamil hari ini selepas selesai perbicaraan di mahkamah Farid Kamil mendidakan keretakan rumah tangga bersama istrinya Diana Daneli berpunca daripada kehadiran orang ketiga Farid ketika ditemui di mahkamah rendah syariah petaling Subang Bistari berkata dia mula menghidu mengenai kecurangan yang berlaku sejak tahun 4 tahun lalu Alhamdulillah saya bersyukur karena Allah sudah beri petunjuk dan hidayah saya juga sudah cuba sedaya upaya memujuk Diana atas kesalahan yang tak munusabah tapi hari ini saya didapati ada pihak ketiga yang menyokong dia dari belakang saya kalau beli naktegurkan dan tegakkan undang-undang Islam dan hanya hak sebagai seorang suami yang mana rumah tangga diganggu saya rasa sangat tidak adil sebagai seorang suami dan bila kita menuntut jawapan daripada dia mengenai perkara itu perpisahan yang diminta saya sayangkan keluarga saya saya tidak pernah lagi diuji sebagini saya baru mengesahkan mengenai hal ini hari ini tapi sudah maklum dari tahun lalu ia bukan masalah berlarutan cuma masalah terkantoi baru-baru ini katanya Farid dan Diana hadir ke mahkamah disini bagi memaklumkan kepada mahkamah mengenai pelantikan dan wakil dalam jawatan kuasa pendama JKP bagi menyelesaikan konflik rumah tangga mereka selepas Farid enggan melepaskan cerai terhadap Diana menurut Farid dia sudah 23 hari tidak bertemu kedua dua anaknya Muhammad dan juga Nur Aurora dan akan cuba sedaya upaya menyelamatkan perkawinan mereka demi anak-anak saya harus menyelamatkan istri dari terus diperlakukan sebegitu saya sayangkan anak-anak karena tanpa istri saya saya tak dapat jumpa anak-anak saya saya tidak dibenarkan jumpa anak selama 23 hari dan telepon pun tidak dibenarkan jadi hari ini saya cuba menyelamatkan keluarga saya walaupun saya tahu itu kesalahan orang luar katanya ditanya adakah dia akan memfailkan insurus terhadap Diana Farid menegaskan dia menyerahkan perkara itu kepada pihak mahkamah mahkamah akan putuskan hal terbabit saya berserah kepada Allah karena benda ini membabitkan hukum akam Islam dan saya tak boleh buat keputusan sendiri katanya terdahulu Farid tiba di mahkamah disini kira-kira jam 9 pagi dengan membawa jambang bunga mawar untuk Diana malah Farid tur membawa sebut tuk cincin sebagai hadiah ulang tahun perkawinan mereka yang ke-11 sementara itu Diana hadir lebih awal pada 8.55 pagi memakai baju hitam bersama pengawal pribadi kira-kira lebih 30 pengamal media daripada pelbagai agensi berkumpul di perkarangan mahkamah seawal jam 7 pagi tadi untuk membuat liputan pada 10 mas lalu Diana atau nama sebenar Diana dan Dany Vision memfailkan permohonan cerai di mahkamah rendah cerai petaling Subang Bistari alasan diberikan pelakon film itu adalah tiada persefahaman sudah berlaku berbelahan berpenjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri bagaimanapun Farid dengan melepaskan cerai terhadap Diana sehubungan itu Hakim memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP dan Farid dan Diana menerikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata yaitu Muhammad dan juga Aurora jadi saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber terima kasih kepada anda jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini dan kepada subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua semoga dipermudahkan segala urusan anda semua hari ini sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi